Pemerintah Pemerintah Kota Bandung akan mulai memperlakukan uji coba beragia free vehicle setiap Sabtu dan Minggu, dimulai pada Sabtu 4 Mei 2024. DJ Wali Kota Bandung menyatakan sudah menyediakan kantong-kantong parkir bagi warga yang akan menikmati beragia tanpa kendaraan. Pemerintah Kota Bandung memastikan uji coba beragia free vehicle akan mulai diberlakukan pada Sabtu 4 Mei 2024. Hal tersebut menuai kontroversi dari para juru parkir di kawasan beragia salah seorangnya Hermawan. Saya memang cuma mengikuti, sebenarnya sih ya keberatan gitu kan, kalau Sabtu Minggu kan sebenarnya kan parkir lagi rame, tapi kan dengar-dengar ini kan programnya provinsi sama pemerintah kota, jadi ya kita memang ikut mendukung aja lah yang di jalan, masih laku petugas parkir di jalan gitu. PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono menyatakan uji coba tersebut dilakukan agar warga Bandung maupun wisatawan bisa menikmati beragia yang tidak macet. Pihaknya pun sudah menyiapkan kantong-kantong parkir di beberapa kantor pemerintahan dan instansi di dekat jalan Beraga maupun beberapa kawasan seperti jalan Sunia Raja hingga Viadeg. Para juru parkir di kawasan Beraga pun dialihkan ke berbagai kantong parkir tersebut. Ia pun menegaskan area parkir tak akan berbayar. Kita menginginkan saya mungkin atas nama warga kota Bandung, mudah-mudahan semuanya saya sudah disupport oleh Pak Ketua DPRD, bahwa beragia yang salah satu ikonnya kota Bandung, yang legendnya kota Bandung ini bisa dinikmati oleh warga kota Bandung, bisa dinikmati oleh warga pendakang yang ada di kota Bandung. Sementara itu menurut PLT Kepala Dinas Berhubungan Kota Bandung, Asep Kuswara, pengalihan arus dilakukan saat Sabtu dan Minggu. Jika ada kemacetan akan dilakukan pengurayan di beberapa titik. Untuk pengalihan arus, jadi pengalihan arus ini dicutup, jalan beragia itu untuk penaripan lurus, dari penaripan ke beragia pendek itu tidak boleh. Karena untuk bisa arah dari beragia pendek itu nanti bisa yang dari singap unung. Asep Kuswara pun memastikan tidak ada pungli parkir atas kebijakan tersebut dengan dijaganya kantong-kantong parkir oleh petugas Dinas Perhubungan, Satpo PP dan TNI.